Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia malam, Presiden Jokowi Dodo mewanti-wanti Kemenhub dan pihak Pelabuhan Merak bakahuni agar mengantisipasi lonjakan pemudik dan kemacetan. Jokowi bahkan mengecek langsung kondisi dan fasilitas di Pelabuhan Merak guna memastikan arus mudik lebaran kali ini lancar. Presiden Jokowi mengecek kesiapan Pelabuhan Merak jelang arus mudik lebaran 2023. Saat kunjungan selasa kemarin, Jokowi menyoroti beberapa lokasi titik rawan kemacetan di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Merak, Banten. Jokowi mengingatkan bahwa tahun ini diprediksi akan ada lonjakan pemudik dibanding tahun lalu. Sehingga Jokowi mewanti-wanti jangan sampai ada kemacetan panjang seperti tahun lalu yang imbasnya sampai ke pusat kota Cilegon. Yang mudik nanti dari 86 ribu tahun yang lalu, tahun ini diperkirakan dari hasil survei 123 juta. Dari 86 juta ke 123 juta. Oleh sebab itu, tambahan kapasitas dan tambahan pelabuhan dermaga ini sangat penting sekali. Dan tadi juga saya lihat manajemennya sudah sangat detail, pelabuhan mana yang digunakan untuk kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan bermotor, dan pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan kecil dan bus. Saya kira cara manajemen sangat baik, tetapi sekali lagi nanti akan kita lihat jalannya manajemen itu di lapangan seperti apa. Tahun ini pemerintah akan mengoperasikan dua pelabuhan tambahan yakni pelabuhan Ciwanda dan pelabuhan Panjang untuk menunjang lalu lintas kendaraan mudik lebaran 2023 di penyeberangan Merak, Bakahuni. Mengantisipasi terjadi kemacetan dan kepadatan pemudik, Menhub Budik Karyasumadi pun mengimbau pemudik agar bisa mudik lebih awal. Yang terjadi paling tinggi itu adalah pertama kali adalah Cipaling. Dari karanya, para seorang yang akan mudik ke Jawa Tengah, itu kami anjurkan untuk mudik lebih awal. Yang kedua adalah di Merak, tapi di Merak memang sudah ada tambahan Ciwandan, lima pelabuhan, sehingga memungkinkan lebih baik, tetapi juga tetap mudik lewal. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8, Banten menyiapkan 64 kapal roro berukuran besar untuk mengangkut pemudik di pelabuhan PT Pelindo dan pelabuhan Merak. Ada 11 kapal feri yang disediakan otoritas pelabuhan Ciwandan dan sisanya beroperasi di pelabuhan Merak. Total 21 trip rata-rata kapal beroperasi di dua pelabuhan ini, yang artinya setiap jam kapal akan selalu berangkat dari setiap dermaga untuk mengangkut penumpang dan kendaraan pemudik. Untuk di pelabuhan Merak, terdapat 7 dermaga yang beroperasi, sementara di pelabuhan PT Pelindo ada 5 dermaga, yang digunakan untuk keperluan angkutan lebaran 2023. 11 kapal diperbantukan, dioperasikan di pelabuhan Ciwandan. Jadi, untuk tahun ini kita akan mengoperasikan juga pelabuhan Ciwandan, dibantu juga dengan kapal Dukun Solo, yaitu kapal Pelni, dan dua kapal laut dari ALP. Jadi, totalnya ada 11 kapal yang ada di pelabuhan Ciwandan. Ya, untuk Dukun Solo bisa mengangkut 1.250 sepeda motor untuk sekali berangkat, dan untuk kapal-kapal laut ALP diperuntukkan untuk mengangkut kendaraan truk, campuran, itu bisa mencapai 200-an kendaraan. Menurut rencana, penggunaan pelabuhan Ciwandan yang berkapasitas 3.300 kendaraan digunakan untuk pemudik sepeda motor dan truk logistik, sementara untuk pelabuhan Merak hanya melaini kendaraan pribadi dan bus. Penambahan pelabuhan Ciwandan di mudik lebaran tahun ini merupakan hasil evaluasi mudik tahun lalu. Sempat terjadi kemacetan cukup panjang pada musim mudik lebaran 2022 lalu. Puncaknya, pada 30 April 2022, kemacetan terjadi sepanjang 20 km dan berdampak hingga kota Cilagon, Banten. Bahkan ada kendaraan yang harus terjebak macet hingga 12 jam saat harus menyeberang ke Pulau Sumatera.